selamat menikmati selamat menikmati kami yang bertanda tangan di bawah ini Bobirian ST MSI TMT 2005 terhitung tahun jadi sudah 10 tahun saya kerja Dharmun Putra SE TMTnya 2012 Dito Rezki Aryo TMTnya 2013 Deddy Hermanto AMD TMT 2005 menyatakan keberatan dan tidak terima diperlakukan semena-mena oleh oknum-oknum di lingkungan Dinas Tata Kota dalam hal ini Kepala Dinas Tata Kota Asril S Sos beserta jajarannya seperti Sekretaris Dinas Tata Kota Ruslan S.E.M.M. Kasubak Pegawaian Dinas Tata Kota Zenif Frianti Esos dan Kasubak TU UPT Pengawasan Bangunan Dinas Tata Kota Kota Batam Dekidiar ST Ada pun hal-hal yang kami tuntut sebagai berikut Kami THL Tenaga Harian Lepas yang sudah lama mengabdi di Dinas Tata Kota dipindah tugaskan ke Rusun Awas sebagai Satpam Petugas Keamanan Sementara THL baru 2016 dipekerjakan di Dinas Tata Kota Batam Tiga Seruan Pimpinan Daerah Bapak Wali Kota Batam Pak Rudi tidak memperbolehkan adanya THL baru terhitung 2016 ini Sementara di Dinas Tata Kota lebih dari 20 orang yang masuk tahun 2016 Keempat Diduga Kepala Dinas Tata Kota berserta jajarannya seperti Sekretaris Dinas Tata Kota Ruslan SEMM Kasubak Kepegawaian Dinas Tata Kota Batam Zenifir Yanti Esos Kasubak TU UPT Pengawasan Bangunan Dinas Tata Kota Batam Dekidiar ST bersama-sama memanipulasi atau memasukkan kontrak kerja THL yang baru TMT 2016 ini menjadi 2014 ini ketahuan brengseknya kita bongkar semuanya biar mengampus terlanjut ya kronologinya ya kita tahu nih Indonesia ada pun kronologi kejadian yang kurang menyenangkan yang kami alami sebagai berikut bulan Oktober 2016 kami dikumpulkan oleh Sekretaris Dinas Tata Kota Ruslan SEMM dan Kasubak Kepegawaian Dinas Tata Kota Zenifir Zenifir Yanti susah betul namun Budak Esos dan Kasubak TU UPT Pengawasan Bangunan Dinas Tata Kota Batam Dekidiar ST inti dari rapat tersebut bahwa kami tidak bergaji bulan November dan Desember 2015 dengan alasan terjadinya kesalahan penipuan pengimputan pengimputan dan anggaran dan diberhentikan secara hormat atau masuk kerja tetapi tidak mendapatkan gaji itu Budak-Budak itu bilang kau dengar siasat orang ini tapi tapi kenyataannya kami tetap masuk kantor dan tetap terima gaji bulan November dan Desember siasat pertama Budak-Budak ini dia nak berhentikan kami hebat bulan Januari 2016 kami dikumpulkan lagi sesuai sesuai yang penempatannya di Rusunawa di Rusunawa dikasih SK Rusunawa sebagai petugas keamanan alias satpam 10 tahun kerja kau jadi satpam 11 tahun kau penuh dengan S2 kau jadi satpam apa guna lagu kau duduk kau pantengin Youtube semua masuk duitnya jadi alasan budak-budak ini bahawa kuota SK dinas satpam sudah penuh alasan dia kasih kami Rusun kasih keamanan di bilan di satpam sudah penuh tapi kenyataannya THL baru masuk 2016 sebanyak 20 labek kau faham ini busuk di orangnya terbongkar semua yang ketiga bulan Maret 2016 kami dikumpulkan lagi dan diinstruksi untuk tidak mengikuti apel pagi aku faham boleh-boleh tak boleh orang suruh apel tak boleh apel kami dikumpulkan tak boleh apel kami orang-orang lama tak boleh apel orang baru boleh apel apa apa macam apa pasal pasal kami tidak ada di situ hilang nama tak si absen yang baru masuk kita lanjut setiap hari Senin dataran alun-alun ungku putri setiap hari Senin kami tidak boleh apel dan pada kenyataannya di absen si apel masih tertera nama-nama kami masih tertera wai nama kami sehingga merugikan kami kerana dianggap tidak mengikuti aturan yang berlaku siasat dia lagi banyak betul kepala botak ni siasat dia tua dia nak mampu sepuluh masih juga lanjut masih banyak ni enam empat lagi dan akhirnya terakhir kami dikumpulkan kami terakhir dikumpulkan April 2016 ini untuk ditempatkan secara paksa di Rusunawa dinas tata kota sebagai petugas keamanan atau satam apa pasal ini dia pasal bapak wali kota batam nak sidak kata dia dia takut pasal dia masukkan banyak orang tambah kami lagi yang lama-lama tambah banyak pasal kami kena campak karena pak wali kota pak Rudy mau sidak ke SKPD SKPD nah kami kena campak dan hal tersebut tidak sesuai dengan pernyataan sebelumnya tuh dia kan tak sesuai dengan yang disebut sebelumnya tadi tuh sekitar Aris bilang gini Ruslan S.E.M.M. Kasubat Pengewayan dan dinas atau kota batam Jennifer Yanti S.O.S. Kasubat T.O.P. Pengawasan dinas atau kota batam di Kediar yang sudah kami jelaskan seperti kronologi nomor 2 tadi itulah tak sesuai paham belum belum paham kau review balik lah kau tengah ini tapi aku paham kami juga melampirkan data 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 ini sedap ini sedap 2016 kami melampirkan data kontrak nanti kita buka di sini nampakkan di sini empat dan muka dia dia dah tua masih juga kita yang game muda-muda dah tua sudah lah dah buka tanah mikirkan pesan kapling ke apa lagi tobat ke solat yang dunia itu sudah lah apa yang kau fikirkan fikirkan rambut itu apa pasal tumbuhkan botak botak panas seluruh seluruh sudah dingin kami melampirkan data kontrak sebagai acuan untuk pemeriksaan verifikasi dan klarifikasi dan diduga beberapa tenaga kontrak di dalam setelah kota batam adalah keluarga dari oknum oknum yang di atas beruk-beruk itu lah masukkan dia tak tamat sekolah tak tidak bahasa ini usia tak betul masuk pula situ sedap aku fikir kami diam jadi artis sama-sama kufaku dah kau dengar ini dia banyak-banyak kita sebut yang inti dia yang pertama kami sebutkan yang masuk 2016 Muhammad Bayu Pratama siapa? adalah anak dari kepala dinas tata kota Batam Asril Esos budak ini pernah bilang bulan Januari Februari nanti kita masukkan di sini pernah menyatakan bahwa kami tak ada bermain di tribun itu dia kami tak berani bermain kontrak-kontrak baru kau tengok aku buka semua kau bilang tak berani main pepasa 20 orang kau masukkan kau tanggung jawab kedua sebut anak dari sekretaris dinas tata kota kota Batam Ruslan SA MM sedap masukkan kau fikir perjabat kau bisa buat kau masukkan anak orang kau masukkan anak kau semua orang kau nak masukkan ini yang ketiga yang ketiga sedap sikit burak-buruh hidup perut bakau kenyangan begitu perut bakau kenyangan tak puas juga baru hidup barulah jadi kasubak TU UPT pengawasan bangunan dinas atau kota Batam di Kidyar dan pandai-pandai nak masukkan orang entah dari kampung mana dia bawa entah dusun mana entah pakai sepatu entah tidak masuk kantor Hamdani dan Issa Samel ini ngomong-ngomong dia aja kau pening keputar aku nak sebut ya ya paham ya oke udah udah berupakau semua dia dah letok juga kat kufaku sekali pejabat letok oke baik dimohon kiranya kepada bapak wali kota Batam selaku pimpinan kepala daerah dapat menindak lanjut surat surat keberatan yang kami buat oke ini saya cakap ini dia masuk ni dah masuk wali kota dah masuk wakil wali kota dah masuk surat ada sekretaris diara kota Batam dah masuk badan kepegawaianan diklat kota Batam dah masuk BKD inspektoran Batam dah masuk kita tengok kita tengok ada tak dia follow up kalau ada ini macam parudi ini macam kalau tak ada kita gas terus sampai hormatkan bubirian STMSE darmun putra SA titok rezeki Aryo dan Didi Hermantu AMD nanti kita tengokkan di situ jelas ini tak nampak pada intinya surat ini kami yang lama dicampak yang baru dimasukkan itulah intinya kedua intinya lagi dia sudah berbohong kepada publik wak-wak pejabat tak jelas pandai masukkan orang dua puluh lebih dia bilang ke koran-koran dia tak ada masukkan sekarang dia ada masukkan kita tengok nanti sudah lah cukup sampai di sini mudah-mudahan ini bisa tersebar se-Indonesia assalamualaikum warahmatullahi tersebar 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 tersebar